Satgas COVID-19 Rokan Hilir menyayangkan ketidakhadiran petugas Satpol PP dalam pengawasan penerapam prokes di Pelabuhan Bagansi Api-Api. Ketidakhadiran personil Satpol PP dikabarkan karena minimnya anggaran. Kekecewaan tengah dirasakan petugas Satgas COVID-19 Rokan Hilir yang melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di Pelabuhan Bagansi Api-Api, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Pasalnya hanya personil Satpol PP yang tidak terlibat melakukan pengawasan dan penegakan prokes terhadap para penumpang yang keluar masuk Pelabuhan. Kesatpol air Polres Rohil AKP Sabtu Hartoyo menegaskan pihaknya tetap melakukan pengawasan dan penegakan prokes di Pelabuhan tanpa kehadiran personil Satpol PP. Namun memang idealnya Satpol PP harus hadir sebagai garda terdepan menegakan peraturan daerah khususnya dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19. Kami siap di sini, cuman kami sesalkan dari pihak Satpol PP-nya tidak ada. Sebetulnya di sini, karena tempat kumpulnya masyarakat itu harusnya ada. Karena dia mengawal perga kita. Tapi walaupun tidak ada Satpol PP, tetap jalan. Kabarnya ketidakhadiran personil Satpol PP di Pelabuhan Bagansi Api-Api dikarenakan sebagai personil cuti lebaran. Selain itu, minimnya anggaran juga menjadi alasan Satpol PP tidak menurunkan personilnya. Dari Rokan Hilir, Junia Edi Ceria TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.